Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'du Segala puji bagi Allah pujian yang pantas dengan kebesarannya Dan keagungan kekosaannya Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah Melainkan Allah yang tiada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Salawat dan salam selalu tercurah kepadanya Keluarga, sahabat, dan siapa saja yang menempuh jalannya Hingga hari pembalasan Sahabat BNF yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya, Dian, dari tim kesehatan Profesor Nidong Foundation Ingin membahas mengenai efektivitas detoks tubuh saat berpuasa Sebelum kita membahas lebih jauh Mari kita memahami terlebih dahulu Apa itu detoks tubuh? Detoks tubuh adalah proses membersihkan tubuh Dari racun dan zat-zat berbahaya yang terkumpul di dalam tubuh Ada beberapa cara untuk melakukan detoks tubuh Seperti berpuasa, mengonsumsi makanan, dan minuman yang sehat Serta melakukan olahraga secara rutin Namun, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas detoks tubuh saat berpuasa Seperti yang kita ketahui Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat diunjurkan dalam Islam Selain itu, puasa juga memiliki manfaat kesehatan Seperti menurunkan resiko penyekin jantung Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Dan meningkatkan kesehatan mental Para ahli kesehatan tidak meragukan manfaat ibadah puasa Dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh Atau imunitas Peningkatan imunitas akibat puasa Diharapkan menjadi manfaat sendiri bagi umat muslim Beberapa penelitian mengungkapkan manfaat puasa bagi kesehatan Antara lain Satu, tubuh mendapatkan puasa istirahat Tubuh akan punya waktu untuk mengistirahatkan usus dan perut Dan membantu detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh Yang kedua, puasa juga bisa mengurangi kadar lemak tubuh Kelebihan lemak tubuh bisa merusak keseimbangan sistem kekebalan tubuh manusia Lemak yang banyak akan memicu produksi sel Yang menyebabkan peradangan pada organ tubuh Memicu munculnya penyakit pengguluh darah dan masalah kesehatan lainnya Yang ketiga, rasa lapar akan mengaktifkan sel-sel respon imun Rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh Untuk memproduksi sel-sel respon imun baru Untuk melawan infeksi Para peneliti menyebutkan bahwa puasa berfungsi sebagai pembalik saklar regeneratif Yang mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru Ciptaan sel darah putih baru inilah yang menjadi dasar regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh Yang keempat, puasa bermanfaat agar tubuh memulai sistem kerja tubuh Puasa bermanfaat dalam memulai kembali atau restart sistem kerja tubuh Ibarat mobil baru mengalami tune up Kondisi ini membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi tubuh untuk meregulasi hormon Mereka yang makan setiap 3-4 jam sekali tidak sempat mengalami lapar Sehingga tidak merasakan kemampuan tubuh untuk menyampaikan sinyal lapar Ketika respon makanan untuk tubuh dihentikan selama 12 jam Tubuh dapat lebih fokus pada kemampuannya untuk meregenerasi sel Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW mengajurkan agar berhenti makan sebelum kenyang Sehingga selama berpuasa, tubuh akan berada dalam keadaan yang sama seperti kita melakukan detox tubuh Hal ini karena tubuh tidak menerima makanan dan minuman selama beberapa jam Dalam keadaan ini, tubuh akan memulai proses detoxifikasi Dimana racun dan zat-zat berbahaya akan dikeluarkan dari tubuh Sahabat PNF yang terhormat, dalam ajaran Islam sendiri Puasa merupakan ibadah yang terdapat pada rukun Islam keempat Dan dilaksanakan saat memasuki bulan Ramadan Selain karena tuntutan agama, manfaat puasa bagi kesehatan begitu melimpah Sehingga kita diperintahkan untuk melaksanakannya Kewajiban menunaikan puasa di bulan Ramadan Tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya, puai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Selain itu, ada sebuah hadis yang memaparkan bahwasanya Puasa itu baik untuk kesehatan Dikut bunyi hadis tersebut Dari Abu Hurairah Rondi'awu Anhu Rasulullah S.A.W. bersabda Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat Hadis direwatkan atabrani dalam mu'jam al-awzad Sahabat QNF, jadi bagaimana puasa kali ini Agar kita mendapatkan manfaat detoks tubuh yang maksimal? Berikut ini adalah beberapa tips untuk melakukan detoks tubuh saat berpuasa Yang pertama, konsumsi air putih dengan cukup Selama berpuasa, tubuh tidak menerima air dan makanan selama beberapa jam Oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi air putih yang cukup saat berpuka dan sahur Air putih membantu memperlancar proses detoksifikasi dalam tubuh Dan memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang sehat selama berpuasa Penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi Hindari makanan dan minuman yang mengandung gula dan lemak berlebihan Konsumsi makanan yang kaya akan serat dan protein seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan Yang ketiga, lakukan olahraga secara teratur Olahraga secara teratur membantu mempercepat proses detoksifikasi dalam tubuh Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda pada waktu yang tepat Seperti sebelum berbuka puasa atau setelah terawing Yang keempat, istirahat yang cukup Selama berpuasa, tubuh memerlukan istirahat yang cukup untuk memulihkan diri Hindari begadang atau melakukan aktivitas yang berlebihan Pastikan kita mendapatkan waktu istirahat yang cukup pada siang atau malam hari Artinya, kegiatan diutamakan untuk kegiatan yang utama Dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Demikianlah sekalian porsi tentang puasa dan detoksifikasi tubuh yang efektif Semoga bermanfaat Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keberkahan, dan kemanfaatan kepada kita semua Agar ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain penuh dengan nikmat dan syukur Amin Terima kasih Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan